Pemirsa DPD Rumah Kebaikan Nusantara menggelar konsolidasi relawan pemenangan Ganjar Mahfud di Palembang, Sumatera Selatan. Konsolidasi ini menjadi poin penting untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Jelang Pilpres 2024 mendatang, tim relawan pemenangan Ganjar Mahfud di Palembang, Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi sekaligus pengenalan seluruh relawan. Poin penting dalam rapat koordinasi ini yakni membangun kekompakan antara DPD Rumah Nusantara, relawan serta partai pengusung, serta pembenahan database. Database itu harus konkret, jelas serta orang yang dipercaya mengelola database yakni orang yang benar-benar pendukung Ganjar. Untuk bersilaturahmi, saling mengenal, saling sharing tentang situasi daerah dan situasi nasional, terutama untuk Sumatera Selatan memenangkan Ganjar dan Mahfud pada Pilpres 2024 nanti. Kami lebih menekankan kepada pembenahan database. Jadi database itu harus konkret, harus jelas, dan memang orang-orang tersebut adalah pendukung Ganjar. Berdasarkan data sementara untuk wilayah Sumsel, Ganjar Mahfud masih menduduki peringkat kedua setelah Prabowo Gibran dan peringkat ketiga oleh Anies Muhaymin. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, Ayus, Pelaporkan.